Kita lihat, ini dia 50 prestasi-prestasi Bieber in his recent days right now. Check it out! Setelah cukup lama, Justin tidak mengeluarkan karya barunya. Akhirnya pada bulan November 2015, Bieber merilis album keempatnya yang bertajuk Purpose. Di dalam album tersebut terdapat 11 tracklist. Di antara beberapa tracklist tersebut mampu menghantarkan kembali Justin Bieber meraih prestasinya. Purpose berhasil memencaki chart di ratusan negara. Pada bulan Desember 2015, 17 lagu dari album Purpose masuk dalam deretan tangga lagu Billboard Hot 100 dan berhasil mengalahkan rekor 36 tahun yang dipegang The Beatles. Lagu What Do You Mean? Where Are You Now? dan Sorry telah mendapat 2 platinum. Penjualan Purpose merupakan penjualan minggu pertama terbesar untuk tahun 2015. Rekornya mengalahkan prestasi yang sebelumnya ditorehkan oleh album milik Drake, If You're Reading, This Is Too Late, yang terjual sebanyak 495.000 unit di bulan Februari. Penjualan Purpose ini juga merupakan yang tertinggi yang pernah diraih oleh Bieber. Setelah sebelumnya, album Believe terjual sebanyak 374.000 unit di tahun 2012. Ditambah lagi, album Purpose berhasil mengalahkan rekor yang pernah dipegang oleh John Lennon saat tiga lagunya menjajah tangga lagu Inggris lebih dari tiga dekade lalu, 1981. Kini, ada penyanyi muda yang menyamai rekor sang agenda. Tiga lagu baru Bieber bertengger sekaligus di peringkat lima besar tangga lagu Inggris. Lagu berjudul Sorry menempati peringkat pertama, sementara Love Yourself dan What Do You Mean ada di peringkat ketiga serta kelima. Sorry bahkan menggeser lagu baru Adele yang cukup fenomenal, Hello. Itu tadi guys, prestasi yang berhasil di Ray Bieber kembali dengan album barunya Purpose. Prestasi yang membanggakan bukan? Terima kasih telah menonton!